Hai ini adalah vendor Stratocaster Mexico fretboard maple yang sudah pernah di refret kali ini gua akan kasih lihat bagaimana kalau vendor maple fretboard sudah pernah refret atau kebanyakan refret ya yang pasti sih bakalan kelihatan banget coating-coatingnya ada yang rusak gitu nah gitar ini sudah pernah refret sebelumnya gua nggak tahu dimanalah gua juga nggak mau tahu lah tapi harus gua akui refretan sebelumnya ini gua kuih banget guys jelek karena apa karena nggak rap dan ujungnya masih tajam-tajam walaupun sepersekian milih tapi ya itu akan berasa tajam nggak enak lah dimainin tuh kelihatan kan ujungnya nganga gitu lancip lagi nah bagaimana prosesnya dan ceritanya cekidot ya guys ini gua kasih lihat lagi kondisi fret sebelumnya naiknya udah gua gua lepas Hai kalau dari kasat mata dan mata awam sih nggak kelihatan ini jelek sih memang gua akui tapi kalau mata gua beda guys dan kalau dirasain juga berasalah tajam-tajam gitu pasti berasakan berasalah apalagi udah sering main gitar udah tahu gitu syukur-syukur enggak sobeknya tangan lo baretlah minimal mau ngebut juga ribet gitu ngeri lah pokoknya guys ya udah nih gua coba cabut dulu frednya abis inilah oke ini frednya udah dicabut udah gua bersihin juga slot frednya dan fred yang dipakai adalah jeskareves 47104 stainless ya ini frednya stainless dengan harapan umurnya Hai jadi panjang jadi untuk bongkar-bongkar lagi mungkin nanti bisa di atas 10 tahun lagi karena memang sependek pengalaman gua stainless tuh umurnya bisa dua tiga empat kali lipat daripada clinical guys lebih panjang umurnya tadi gua radius frednya sekarang masuk ke instalasi ini gua press pakai arbor press silahkan dinikmati bagaimana trot-trotnya lem dalam instalasi fred ini guys ini 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 cerot di muka eh kok di muka cerot fretnya lemnya mancrot-mancrot guys oke lanjut ke ngalusin nah inilah jangan sampai salah pilih dalam refret guys karena salah-salah ya begini apalagi ini maple gitu maple hitam dikit udah susah hilang nggak bisa hilang tuh kotor-kotornya ini masih untung slot fretnya nggak rusak coba kalau rusak seperti video-video gua sebelumnya tuh ada yang main pergaulan bebas pergaulan bebas pergaulan bebas gitulah pokoknya main getok-getok aja masang fretnya masuk kagak malah ngejebir slot fret yang lebar oh itu repot guys makanya gua sih ini gua ngomong misalkan sebagai pengguna gitar ya tapi nggak enak lah kalau dapat kerjaan yang kurang oke gitu bukan berarti gua sombong sebagai bengkel enggak gua menggambarkan diri gua sebagai owner gitar masukin ke bengkel keluar-keluar bukannya oke tapi malah aur-auran gitu walaupun aur-auran itu enggak semua orang bisa ngeliat ya tapi kalau dirasain mah kalau fret tajam mutlak ya tajamnya gitu cuma memang kadang ada orang yang mungkin baru belajar nggak ngerti segala macem pengalamannya beda gitu cuek-cuek aja tapi kalau dilihat dari detail dan dirasakan dengan detail itu beda guys maka dari itu perbanyaklah referensi tujuan gua bikin video ini juga salah satunya kan untuk menambah referensi bagi penonton-penonton gua bagaimana konstruksi gitar secara detail kan kalau detail gitu kan memang apa ya nggak semua orang tahu nggak semua orang bisa merasakan karena yang dipegang cuma gitarnya dia doang gitu nggak memegang gitar-gitar lain kadang nggak bisa nerima masukan orang referensi atau pengalaman dari orang lain gitu kan ada kayak gitu kalau gua kan posisinya sebagai orang yang megang banyak gitar udah ribuan gitar yang gua pegang gua perhatiin jadi itulah salah satu hal yang ingin gua sampaikan buat lulus kalian guys walaupun lu nggak megang secara langsung minimal lu bisa lihat dan lu bisa nampung apa yang gua ucapkan di video-video gua gitu nanti suatu saat lu megang gitarnya lu akan lebih paham lagi gitu ya balik lagi bukannya sombong kan kalau warga sipil biasa punya gitar paling yang dipegang gitar dia atau gitar temennya atau gitar temennya temennya lagi atau gitar temennya 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 lagi dan sudut pandangnya juga beda matanya juga beda Nah gua menyampaikan dengan mata gua yang terbiasa dan sudut pandang gua secara teknis nah itulah yang gua sampaikan supaya lu bisa nambah pengetahuan lah minimal walaupun lu belum megang jangan langsung dan cuma katanya gua ya katanya kan balik lagi kalau katanya-katanya gitu jangan langsung dipercaya Nah silahkan tambah referensi jangan cuma nonton gua doang itu perbanyak referensi dari luar maupun dalam negeri itu nanti ketika lu megang gitarnya beneran lu akan lebih paham guys ya sudah kalau begitu sampai disini aja video gua kali ini sampai bertemu di blog-vlog gua selanjutnya Ciao